Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 53, melanjutkan cerita sebelumnya Engah, ketika senjata tajam memotong suara daging dan darah, darah disemprotkan Kuku depan kanan singa kuku berdarah bermata api dipotong oleh Tan Yun Ah, dasar manusia sialan, bagaimana bisa kau menyakitiku kalau aku tidak ceroboh Manusia, aku akan membunuhmu, tidak, aku akan memakanmu Singa kuku berdarah bermata api berteriak dengan marah, dan tubuhnya tiba-tiba berayun Ekornya yang besar, panjangnya hingga 500 kaki, dengan kekosongan yang runtuh, dipompa ke dada Tan Yun dengan kecepatan tinggi Bang! Dalam suara yang memekahkan telinga, Tan Yun merasa dadanya dipalu, organ-organ dalamnya tampak bergeser, dan panah darah menyembur dari mulut Tan Yun Tubuh Tan Yun terbang ke belakang seperti cangkang Jing Yun, ketika Suanyuan Ru hendak terbang ke Tan Yun, Tan Yun buru-buru berkata Ruer, jangan khawatir tentang saya Saya memiliki baju besi ilahi abadi, saya tidak bisa mati Ruer, aku akan menahannya, kamu pergi diam-diam menyerangnya, dan kemudian hancurkan kuku depan kirinya Setelah transmisi suara, Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangan kirinya, menatap Lisiin di telapak tangannya, mentransmisikan suara, formasi pedang fantasi dewa kuno yang saya berikan sebelumnya, apakah anda berhasil berlatih? Lisiin tidak peduli untuk menghapus air mata, dan juga tidak peduli dengan kebingungan mengapa Tan Yun tidak takut dengan api ilahi yang menyala Dia mengangguk dan berkata, berhasil Oke, dengarkan perintahku nanti, lemparkan formasi pedang sihir dewa kuno, ayo bunuh binatang ini bersama-sama Setelah Tan Yun menyampaikan suaranya, dia sekali lagi memegang Lisiin di tangan kirinya Tubuhnya melayang ke udara dan berubah menjadi bayangan sisa Pada saat itu muncul di atas kepala singa kuku berdarah bermata api, dia berkata dengan keras, Siin, siapkan pertempuran bersama Ketika telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba terlepas, Lisiin, dengan rok putih melebihi salju Memegang pedang suci dan memadatkan 97 tubuh terpisah yang tidak dapat dibedakan dari tubuh asli Wash, wash Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang Tianzun dan menunjukkan langkah dewa Hongmeng, yang sering berkedip di udara Dia juga menampilkan sesunan pedang sihir ilahi kuno, yang berubah menjadi 98 98 Tan Yun memegang pedang ilahi dan 98 Li Siin, mengelilingi ribuan kaki singa mata darah mata api Hah, keterampilan apa ini? Singa kuku darah bermata api itu sedikit bingung Dia pikir dia linglung Akibatnya, dia menggelengkan kepalanya dan menemukan bahwa dia tidak melihat mata yang linglung Siin, tipu secara terpisah Kamu benar-benar bertanggung jawab untuk memotong lehernya, dan aku akan membunuh matanya Kata Tan Yun Ya, Li Siin segera berkata, yang paling ditakutinya adalah mata singa kuku berdarah bermata api Membunuh Ketika suara ketidakpedulian Tan Yun dimulai, 98 Tan Yun dan 98 Li Siin mengayunkan pedang mereka dan membunuh singa kuku berdarah bermata api Bahkan jika aku kehilangan kuku dan kekuatanku sangat berkurang, aku tidak takut padamu Singa kuku berdarah bermata api mengaum dengan marah, dan sepasang pupil besar memuntahkan api yang mengjulang tinggi Segera, dia membakar beberapa bagian dari Tan Yun dan Li Siin hingga kehampaan Boom Pada saat yang sama, singa kuku berdarah bermata api menari-nari di ekornya yang besar Ketika itu memecahkan kekosongan, itu menghancurkan lusinan tubuh Tan Yun dan Li Siin yang terpisah Rentan Senyum ganas singa kuku berdarah bermata api tiba-tiba berhenti Itu melihat Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, bergegas keluar dari lautan api dengan pedang ajaib dan memotong dirinya sendiri dengan pedang yang menyilaukan Singa kuku berdarah bermata api meraung seperti guntur, pergi ke neraka Boom! Dengan suara keras, kuku depan kiri singa kuku berdarah mata api memecahkan kehampaan dan menginjak dada Tan Yun Pada saat yang hampir bersamaan, ekornya yang besar, yang panjangnya 500 kaki, melonjak hingga 3000 kaki, seperti ular piton, berkelok-kelok ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi Pada saat kritis ini, Tan Yun meraung, ruwer bunuh Menusuk Begitu suara Tan Yun jatuh, Suanyuan Rauh, memegang pedang dewa dan dengan pedang 10.000 kaki, melangkah ke arah singa kuku bermata api dan memotong kuku depan kiri Tan Yun Ketika singa kuku berdarah bermata api bergegas untuk menutup kuku, Suanyuan Rauh berbalik di udara, lembut seperti tubuh tanpa tulang, dan berputar di sekitar ekor besar 3000 kaki dengan pedang Segera, dalam percikan darah, Suanyuan Rauh memotong ekor singa kuku bermata api Oh, ekorku Berengsek, mati Kuku belakang singa berkuku darah bermata api terangkat dan mengayu dengan lembut ke arah Suanyuan yang tidak bisa mengelak Suanyuan Rauh sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menghindar Pada saat ini, Tan Yun, yang telah menikam singa kuku berdarah bermata api, memegang pedang ajaib dan dengan cepat menyapu kehampaan, menghalangi punggung Suanyuan Rauh di depannya Bang Tan Yun ditendang dari belakang oleh kuku unikon, mulutnya menyemburkan darah dan tubuhnya ditendang ke udara Suara itu berkata, Ruer, bunuh Tan Yun berbalik di udara dan melemparkan langkah Dewa Hongmeng Selain itu, dia menggunakan tubuh virtual Hongmeng Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala singa kuku darah mata api Pada saat ini, 32 bagian yang tersisa dipotong ke arah mata api singa kuku darah untuk membingungkan binatang itu Engah Tubuh asli Tan Yun, memegang 600 kaki pedang, dengan aliran darah, dimasukkan ke dalam tengkorak singa kuku darah mata api Ah, dalam jeritan singa kuku bermata api Lisiin terbang di atas perut bagian bawah singa berkuku darah bermata api dan memotong leher singa berkuku darah bermata api dengan pedang Kepulan Segera, luka besar terpotong di leher singa kuku bermata api, dan darah menyembur keluar seperti air terjun Siin, potong kuku depan kirinya Engah Memegang pedang ajaib, Lisiin melintas di bawah singa kuku darah bermata api dan memotong kuku depan kiri singa kuku darah bermata api dengan aliran darah Ah, aku akan memakanmu Singa kuku berdarah bermata api, yang kehilangan ekornya dan kuku depan kiri dan kanan, membuka mulutnya dan menggigitnya pada Lisiin Lisiin memanipulasi bagian yang tersisa dan terbang menuju tubuh asli Ketika tubuh asli lolos dari mulut besar cekungan darah dari gigitan, semua klon ditelan oleh singa bermata api Suara mendesing Pada saat ini, Suanyuan Ru, memegang pedang ilahi, bergegas ke langit, dan kekuatan suci itu keluar dari tubuhnya 10 ribu pedang Zhang dipadatkan dari udara kosong, dan meledak di belakang singa kuku berdarah yang berapi-api Singa kuku berdarah bermata api itu benar-benar panik Ketika dia berbalik dan ingin melarikan diri, Tan Yun, yang berada di atas kepala, mengendurkan pedang dewa Tianzun yang dimasukkan ke dalam tengkoraknya dengan tangan kanannya Menawarkan pedang dewa tingkat 7 dari cincin dewa, memegang pedang dewa di tangannya, membalikkan tubuhnya ke udara, mengayunkan pedang dengan darah halus, dan membutakan mata singa kuku berdarah bermata api Tidak, mataku Singa kuku berdarah yang buta dan bermata berapi mengeluarkan suara yang mengerikan Setelah melepaskan pengetahuan hewan, dia bergegas mati-matian ke hutan di belakangnya Kecepatannya sangat cepat sehingga dia lolos dari pedang yang ditikam secara vertikal oleh Suanyuan Ru Tan Yun punya ide dan berkata kepada Li Ximin, yang terluka parah di Senzu, saudara Ximin, pukul dengan keras Berdengung Dalam keterkejutan hebat dari kehampaan, Li Ximin mendorong orang terbaik untuk menghormati perahu ilahi, bola balik melalui kehampaan abu-abu, dan mengenai pinggang singa kuku darah mata api dengan ledakan keras Klik Dalam suara patah tulang yang jelas, tulang pinggang singa kuku berdarah mata api patah Darah menyembur dari mulut besar, menjerit dan jatuh ke hutan, menghancurkan ratusan pohon kuno di langit Pada saat ini, mata api mata darah kuku singa dipotong buta, kakinya dipotong, darah menyembur keluar dari luka besar di lehernya, dan dia kehilangan ekornya Pedang Tianzun terbaik Tan Yun masih tertancap di tengkoraknya, itu tampak mengerikan Itu melolong tanpa daya di tanah dan memohon manusia di depan untuk tidak dibunuh Namun, Tan Yun, Suanyuan Ru dan Li Ximin acuh tak acuh Jika aku tidak dilindungi oleh baju besi, aku akan dibunuh olehmu Tan Yun terbang ke hutan yang hancur, memegang gagang pedang Tianzun yang dimasukkan ke dalam tengkorak singa kuku mata api di tangan kanannya Pergi ke neraka, Tan Yun mendengus dingin, meraih gagang pedang dengan tangan kanannya dan menikamnya Pedang surgawi Tianzun sepanjang 600 kaki, dengan aliran darah, menembus kepala singa kuku berdarah bermata api, dan dia terbunuh di tempat Selanjutnya, Tan Yun membelah kepala singa kuku berdarah bermata api, mengeluarkan pil raja binatang suci dan meninggalkannya untuk raja delapan keluarga, seperti naga Tianluo dan raja beruang Jing Yun, aku benar-benar berterima kasih Tanpamu, aku akan terkubur di lautan api Li Ximin menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan rasa terima kasih, dan merasa takut untuk beberapa saat Sama-sama, kita berteman Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal, dan baju besi dewa abadi di permukaan tubuhnya menghilang dari udara tipis Setelah baju besi dewa abadi meninggalkan tubuh Tan Yun, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, dadanya terkikis oleh darah, dan dada serta punggungnya robek Jika bukan karena baju besi dewa abadi, Tan Yun akan sulit untuk ditanggung Singa kuku berdarah bermata api itu menendang dada dan punggungnya Bagaimana kamu terluka? Suanyuan Ru dan Li Ximin berbicara serempak dan tampak khawatir Wajah pucat Tan Yun menunjukkan senyuman, aku baik-baik saja Kami akan memulihkan cedera dan kekuatan kami terlebih dahulu, dan kami akan membicarakan sisanya nanti Kemudian, Tan Yun menawarkan menara dewa Lingqiao Tan Yun memimpin dalam memasuki pagoda Lingqiao Untuk mencegah saudara dan saudari Li Ximin menemukannya, dia membawa Pang Yuki dan Ma Bo ke lantai 36 pagoda Lingqiao Kemudian, Tan Yun mengirim pesan untuk membiarkan Suanyuan Ru memasuki menara Setelah ketiganya masuk, mereka dan Tan Yun memasuki lantai menara yang berbeda Duduk bersila dan mengeluarkan setumpuk giyok ilahi kelas atas untuk melahap kekuatan ilahi di giyok ilahi Dan memulihkan kekuatan ilahi yang dikonsumsi di kolam spiritual Di luar waktu, beberapa saat kemudian Tan Yun, mengenakan jubah hijau dan tersenyum seperti angin musim semi Melangkah keluar dari menara dewa Lingqiao dan muncul di tanah tandus di bawah tebing Dia melihat ke langit dan dalam keadaan linglung Tak lama, Suanyuan Ru berjalan keluar dari menara dewa Lingqiao selangkah demi selangkah Dengan senyum dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun Bagaimana menurutmu, ketika Suanyuan Ru berbicara, mengbusan angin bertiup dan mengangkat rambutnya, yang cukup mengharukan Mata Tan Yun menunjukkan warna yang hilang dan berkata Aku sedang memikirkan orang tua dan kakekku di bumi Apakah mereka baik-baik saja sekarang? Aku sudah terbang begitu lama, mereka pasti sangat merindukanku Suanyuan Ru berkata, mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk kembali ke kampung halamanmu dan mengunjungi paman dan bibi Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk menghindari kecurigaan, itu masih tidak mungkin Kalau tidak, begitu masalah itu terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan Saya ingin berlatih keras, membalas dendam sesegera mungkin, dan membawa orang tua, kakek, dan yang lainnya ke dunia dewa homeng sebelum alam semesta runtuh Suanyuan Ru berkata, itu bagus Ketika Tan Yun berkomunikasi dengan Suanyuan Ru, Lisimin dan Lisihin melangkah keluar dari menara dewa Lingkiao berdampingan dan datang ke Tan Yun Kakak dan adik itu membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan berkata, terima kasih atas bantuanmu Tan Yun tersenyum dan berkata, sama-sama, tuanku adalah ibumu Itu benar untuk menyelamatkanmu Mata Lisihin menunjukkan sentuhan kehilangan dan berpikir Apakah hanya karena alasan inilah dia menyelamatkanku Di sini, Lisihin tampak terkejut dan berkata Jing Yun, ketika kamu baru saja menyelamatkanku, tubuhmu tidak hanya melambung hingga ribuan kaki Tetapi kamu juga tidak takut dengan singa api dari kuku darah bermata api Apa yang terjadi? Tan Yun tersenyum pelan dan berkata, saya berlatih teknik pemurnian tubuh, jadi saya bisa membuat tubuh saya melambung Ada pun api ilahi, tentu saja saya takut Tetapi saya memiliki baju besi ilahi untuk melindungi tubuh saya, jadi saya tidak bakar sampai mati Jadi itu masalahnya, Lisihin berkata sedikit untuk mengerti Pada saat ini, Lisihin dengan rasa ingin tahu bertanya Kakak Jing, berapa peringkat baju besi dewa yang kamu kenakan sebelumnya? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu Baju besiku ditemukan di sebuah lembah setelah memasuki jurang menelan dewa yang ganas Haha, bagus, Lisihin berkata dengan iri, setelah meninggalkan jurang menelan para dewa yang ganas Beritahu ayahku sekilas bahwa ayahku adalah pengrajin ahli tingkat tinggi Ya, Tan Yun tersenyum Lisihin memandang Tan Yun dan bertanya, selanjutnya, kemana kita akan pergi? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo berburu harta karun Pada saat yang sama mencari harta karun, gambar peta di dalamnya Dan serahkan kepada kakak perempuan tuanku setelah meninggalkan jurang yang menelan dewa Perburuan harta karun di mulut Tan Yun adalah menemukan api dengan atribut S dan atribut api Dia belajar dari mulut siolong bahwa hanya ada beberapa hewan di jurang menelan dewa setelah ribuan tahun Lisimin mengangguk setuju Adapun Lisihin, dia tidak memiliki pendapat Dalam hatinya, selama dia bisa bersama Tan Yun, dia akan sangat bahagia Adapun apakah akan mencari harta karun atau tidak, dia tidak peduli sama sekali Kemudian, Tan Yun menyingkirkan menara dewa Lingkiao Mengobarkan perahu dewa, membawa ketiga orang itu ke udara Dan segera menggantung di atas tebing Siaolong, di mana apinya? Tan Yun berkata kepada Siaolong She di menara dewa Lingkiao Siaolong bertanya, Tuan kecil, jenis api apa yang kamu butuhkan? Tan Yun berkata, api Hong Mengku telah mencapai puncak level 25 Dan dapat membakar artefak terbaik level 8 menjadi ketiadaan Api S. Hong Meng telah mencapai tahap awal tahap 26 Dan memiliki kekuatan untuk mencairkan artefak tingkat 9 menjadi ketiadaan Oleh karena itu, api suci di bawah peringkat ke-9 tidak berguna bagiku Tentu saja, semakin tinggi peringkat api, semakin baik Setelah mendengar pidato itu, Siaolong berpikir sejenak dan kemudian berkata Tuan kecil, budak tua itu bertemu 10 api surgawi dengan 5 atribut api Dan 4 api es peringkat 11 di 5 tempat 300 ribu tahun yang lalu Tan Yun mengerutkan kening dan sedikit kecewa Siao tua, api ini paling banyak hanya dapat membuat api Hong Meng Saya memasuki tahap awal dari urutan ke-26 Dan api es Hong Meng dapat ditingkatkan ke urutan ke-26 Apakah ada api ajaib dengan tingkat tinggi? Ekspresi Siaolong Senake menjadi serius Dan transmisi suara berkata Budak tua tidak tahu di mana ada api ilahi tingkat 12 Namun, budak tua itu tahu bahwa ada api surgawi tingkat tinggi dengan 3 atribut es di dalamnya Lembah kematian Terutama ada benih api dewa tingkat rendah dengan atribut api Mendengar pidato itu, Tan Yun mengguncang tubuhnya dan dalam suasana hati yang melonjak Bagus, bagus Pergi ke lembah kematian Tan Yun sangat bersemangat Anda tahu, ada 3 jenis api Tianzun kelas atas dengan atribut es Dan 1 jenis api senzun kelas bawah dengan atribut api di lembah kematian Jika 4 nyala api ditelan Tan Yun yakin bahwa alam api Hong Meng dan api es Hong Meng akan ditingkatkan oleh setidaknya 1 tingkat Bagaimana dia tidak bersemangat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!